Halo semuanya, untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan yang belum subscribe, tetap saya harapkan support dan dukungannya untuk channel ini oke, di video kali ini, saya akan membahas mengenai building playstation sebenarnya ini permintaan dari beberapa teman yang sudah cukup lama tapi baru kali ini, saya ada waktu untuk buat tutorialnya untuk building playstation yang saya gunakan di rental saya sendiri itu, saya menggunakan diatronik kenapa saya menggunakan diatronik? itu karena ada beberapa fitur yang memang saya suka karena sebelum saya beralih menggunakan building itu, saya sudah mencari informasi mengenai beberapa building yang banyak digunakan dan seperti apa fitur dan penggunaannya dan akhirnya saya memilih diatronik karena beberapa fitur yang saya maksud itu yang memang saya suka salah satu dari fitur yang saya suka itu, manakala terjadi mati lampu itu buildingnya otomatis akan mempause timer untuk TV yang masih aktif dan nantinya setelah lampu hidup kembali, itu building otomatis akan melanjut timer dari TV yang masih aktif jadi disini benar-benar sangat membantu agar kita tidak perlu menghitung kembali sisa waktu yang tersisa untuk setiap TV yang masih aktif jadi ini fitur yang paling saya suka tapi masih banyak lagi fitur lainnya nanti akan saya jelaskan jadi untuk menginstall billing detronik itu teman-teman hanya perlu CPU atau komputer yang spesifikasi standar itu sudah cukup karena saya sendiri menggunakan komputer dengan RAM hanya 2GB itu sudah cukup disini teman-teman saya lihat itu RAMnya 2GB tapi disini ada beberapa hal nanti akan saya jelaskan agar penggunaan billing di komputer yang benar-benar standar itu bisa maksimal atau berjalan dengan normal oke karena billing ini sendiri sudah saya install di komputer yang saya gunakan jadi pertama itu saya akan uninstall dulu jadi nantinya benar-benar akan saya tunjukkan karena disini akan saya bahas 3 hal yang pertama itu cara install billing yang kedua cara setting billingnya yang ketiga itu cara penggunaan dari billingnya jadi oke kita uninstall dulu untuk billingnya tapi untuk billing detronik itu tampilannya seperti ini disini bisa saya perlihatkan gambarannya secara umum terlebih dahulu sebelum saya uninstall ini tampilan awal disini kita bisa melakukan set untuk billingnya dan selanjutnya kalau kita ingin mengaktifkan timer kita harus login dulu disini nantinya teman-teman bisa menggunakan paspor baik itu operator atau owner itu bisa berbeda disini saya masukkan untuk owner ya di tampilan billing detronik itu seperti ini teman-teman bisa lihat ini hanya saya tunjukkan saja untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas di penggunaan oke sekarang kita uninstall dulu untuk billingnya jadi kita close oke kita langsung saja jadi kita uninstall dulu untuk billingnya kita masuk control panel programming feature jadi disini ada dua aplikasi yang harus saya hapus atau uninstall karena ini dua aplikasi ini yang nantinya akan kita install ulang yang pertama itu borderline database engine dan billingnya itu sendiri oke sekarang kita hapus dulu atau uninstall dulu aplikasinya untuk borderline database engine kita uninstall yes oke kita tunggu saja oke ini sudah selesai selanjutnya kita uninstall lagi untuk billing aplikasi billing yes oke jadi ini sudah selesai kita uninstall jadi disini teman-teman bisa lihat kalau saya klik billingnya itu sudah bisa lagi terbuka jadi kita delete saja oke jadi disini akan saya tunjukkan dari awal cara install billing selanjutnya cara setting billing dan selanjutnya cara penggunaan untuk billingnya itu sendiri untuk install billing di komputer yang saya gunakan ini saya tidak install seperti aplikasi biasanya karena biasanya kalau kita menginstall aplikasi itu pastinya kita arahkan ke system atau ke drive C tapi untuk saya sendiri itu saya install di drive D jadi di drive D itu saya buat program file seperti ini ini saya install di drive D karena untuk drive C sendiri itu saya proteksi saya gunakan device kegunaan saya menggunakan device atau memproteksi sistem C atau sistem pada komputer ini agar nantinya manakala operator itu salah tindis atau menghapus aplikasi penting itu nantinya pada saat komputer atau CPU nya kita restart dia akan balik lagi seperti pada saat pertama kita install jadi ini untuk mengurangi risiko biasanya operator yang tidak terlalu mahir dalam menggunakan komputer jadi apapun yang kita hapus pada komputer itu begitu kita restart kembali dia akan secara otomatis kembali seperti semula oke kita langsung saja jadi untuk menginstall billing pada drive D itu yang pertama kita harus buat folder dulu jadi kita buat folder kita beri nama itu program file jadi kita beri nama program file jadi seperti ini nanti billing nya akan kita install ke drive D dan ke folder ini oke selanjutnya kita masuk ke aplikasi billing yang pertama kita harus install dulu borderline database engine oke sekarang kita install dulu oke ini kita next oke sekarang kita tunggu saja karena ini prosesnya tidak lama oke ini sudah selesai kita finish selanjutnya kita install untuk aplikasi billing masih billing 2018 karena billing ini sendiri itu saya awal saya gunakan itu tahun 2018 jadi ini sudah 4 tahun jadi mungkin kalau teman-teman beli saat ini mungkin aplikasinya jauh lebih update mungkin sudah yang terbaru tapi untuk billing 2018 ini sendiri itu bisa meng-cover untuk semuanya baik itu PS2, PS3, PS4, bahkan PS5 jadi nantinya kita hanya perlu penyesuaian pada menunya nanti juga akan saya tunjukkan oke sekarang kita install dulu untuk aplikasi billing selanjutnya kita next dan disini seperti yang saya bilang tadi saya akan install ke drive D jadi saya masuk ke drive D dan saya pilih folder yang sudah saya buat itu program file langsung kita ok jadi kita next dan kita next dan kita install disini untuk checklistnya kita hilangkan dulu karena kita tidak langsung ke aplikasi billing ada beberapa yang perlu kita set sebelum masuk ke billingnya selanjutnya kita finish oke ini sudah selesai kita install tinggal kita setting sedikit disini di program file billing ok jadi disini yang tulisan billing ok ini yang logo satelit ini kita klik ke kanan ke properties dan kita ke computability nya selanjutnya disini teman-teman checklist untuk run this program as administrator maksudnya ini kita jalankan aplikasinya ini sebagai administrator selanjutnya kita ok dan untuk aplikasinya kita tampilkan di desktop jadi kita buat dulu oke ini sudah selesai sudah tampil di depan oke sekarang kita masuk jadi ini menu tampilan awal untuk billing diatronik disini kita bisa melakukan berapa setting disini ada menu login ini untuk kita masuk ke aplikasi billing ini ada menu setting nanti kita akan set beberapa hal yang penting disini ini main security ini untuk operator member drive bavo ini biasanya kalau nanti teman-teman beli billingnya itu kalau teman-teman tidak menggunakan serial com itu nantinya akan in cloud dengan kabel USB dari bavo itu nanti akan dikasih jadi teman-teman bisa menggunakan ini dan selanjutnya maintenance dan menu lain tinggal ini untuk kita close selanjutnya kita masuk dulu untuk menu setting disini kita akan setting beberapa hal karena untuk backupnya sendiri tidak saya hapus jadi disini untuk Sunday untuk owner masih berlaku jadi saya harus masukkan dulu Sunday nya jadi seperti ini tampilan di menu setting jadi disini ada beberapa hal yang perlu kita setting yang pertama itu comb billing comb billing ini maksudnya serial com yang kita gunakan pada komputer jika teman-teman menggunakan serial com ini kabel dari billingnya itu langsung menancap ke CPU yang teman-teman gunakan tanpa menggunakan kabel USB bavo yang saya sebutkan tadi itu teman-teman bisa set di angka 1 selanjutnya itu kita set di susunan playstation ini sesuai dengan layout dari rental dari teman-teman semua untuk saya sendiri akan saya set seperti ini untuk PS nomor 1 itu saya gunakan PS4 PS nomor 2 saya gunakan PS3 PS nomor 3 saya gunakan PS3 nomor 4 PS3 nomor 5 PS3 nomor 6 PS3 nomor 7 PS3 nomor 8 PS3 nomor 9 PS4 nomor 10 PS4 nomor 11 itu PS3 dan nomor 12 PS4 jadi begitu seterusnya tergantung dari penggunaan untuk teman-teman disini juga walaupun hanya tampilannya hanya untuk PS3 dan PS4 tapi nantinya ini juga bisa kita set untuk penggunaan PS lain baik itu PS2 untuk teman-teman yang masih menggunakan PS2 atau bahkan untuk PS5 bisa kita atur di menu lainnya seperti untuk menu paket itu bisa kita atur karena kenapa billing ini hanya menampilkan tampilan PS3 dan PS4 karena pada saat billing ini sendiri saya beli itu PS5 belum keluar jadi seperti itu tapi untuk secara keseluruhan bisa kita gunakan oke setelah kita set sesuai layout dari rental kita selanjutnya kita hide dan disini menu yang perlu lagi kita set itu tarif atau sewa disini untuk saya sendiri saya gunakan untuk PS4 itu 8000 dan untuk tarif PS3 itu 5000 untuk member disini saya belum mengatur member jadi tetap saya kita hitung seperti biasanya untuk PS4 8000 dan PS5 itu PS3 itu 5000 oke jadi seperti ini selanjutnya kita hide dan selanjutnya kita masuk ke menu penambahan tarif menu ini bertujuan untuk menghitung akumulasi waktu yang kita gunakan saya sendiri selalu menggunakan 12 menit jadi tiap 12 menit itu tarif akan bertambah jadi kalau misalnya PS3 kita tarif 5000 jadi setiap 12 menitnya itu akan bertambah 1000-1000 sampai cukup sejam itu 5000 dan untuk PS4 nya itu kalau kita gunakan 12 menit berarti setiap 12 menitnya itu 1600 jadi seperti itu dan saya lebih suka menggunakan untuk 12 menit selanjutnya menu yang perlu kita set itu lanjutkan game disini lanjutkan game itu bertujuan biasanya ada user yang sudah selesai bermain waktunya sudah habis tapi pertandingannya itu menyisakan 1 atau 2 menit ini kegunaan dari menu ini kita bisa aktifkan jadi nantinya bisa kita beri waktu timer untuk menghabiskan pertandingan tapi untuk tarifnya sendiri tidak jalan jadi seperti itu untuk saya sendiri itu saya set ke 14 ini bahkan cukup untuk menghabiskan satu pertandingan jadi ini tergantung dari kemauan dari teman-teman sendiri jadi itu beberapa menu penting pada bagian ini yang harus kita set selanjutnya untuk menu lainnya itu tergantung dari teman-teman semua baik itu menu paket disini teman-teman bisa lihat paket 1 paket 2 paket 3 kenapa billing ini bisa saya bilang berfungsi untuk semuanya walaupun untuk keterangannya sendiri hanya untuk PS3 atau PS4 karena disini kita bisa bermain untuk paket 1 bahkan sampai paket 22 ini kita bisa sesuaikan mana kali kita menggunakan PS2 atau PS5 kita bisa hitung tarifnya disini jadi seperti itu selanjutnya untuk paket khusus ini juga teman-teman bisa aktifkan kalau teman-teman bisa aktifkan ini bisa menambahkan tarif sesuai paket yang teman-teman inginkan jadi disini teman-teman bisa mengatur sendiri oke jadi untuk pada bagian ini hanya itu yang penting kita set dan yang paling penting itu setelah kita atur semuanya kita save dulu oke selanjutnya kita close selanjutnya kita masuk lagi ke menu main security disini main security saya harus masukkan dulu password untuk owner karena ini untuk database nya sendiri belum saya hapus jadi saya harus masukkan dan disini teman-teman bisa lihat disini ada keterangan owner dan operator untuk owner kita buat dulu untuk paspornya dan username nya selanjutnya kita add dan untuk menu owner ini ini yang bisa masuk ke semua menu untuk baik itu laporan keuangan atau untuk menset billing tapi untuk operator itu tidak bisa masuk ke selain untuk mengaktifkan billing jadi untuk operator disini akan saya contohkan seperti yang saya gunakan di rental untuk operator siang paspor saya buat default seperti ini saja selanjutnya kita add dan selanjutnya kita buat operator untuk malam oke kita add jadi seperti ini kita teman-teman bisa membuat user sampai berapa itu pun bisa tergantung dari kegunaan dari yang teman-teman inginkan jadi seperti itu selanjutnya kita save dan kita hide jadi itu beberapa menu yang penting untuk yang lainnya sendiri teman-teman bisa explore sendiri baik itu menu member itu teman-teman bisa atur kalau memang teman-teman ini menggunakan member dengan tarif tertentu oke selanjutnya untuk masuk ke aplikasi billing kita cukup ke login ini selanjutnya kita masuk sesuai jam operator disini saya akan masuk sebagai owner jadi untuk tampilan billingnya seperti ini teman-teman bisa lihat jadi disini akan saya contohkan beberapa penggunaan timer untuk kita mengaktifkan billingnya disini kita klik pada bagian order ini selanjutnya itu akan tampil menu seperti ini jadi disini kita bisa memilih waktu sudah bayar belum bayar dan no timer untuk saya sendiri itu untuk waktu sudah bayar dan no timer itu yang sering saya gunakan tapi kalau untuk belum bayar tidak saya gunakan kenapa ini tidak saya gunakan karena biasanya walaupun kita sudah gunakan belum bayar tapi terkadang di tengah permainan itu biasanya user sudah bayar jadi ini supaya nantinya tidak mengacaukan manakala terganti pergantian operator jadi saya lebih sering menggunakan waktu sudah bayar dan no timer jadi untuk waktu seperti ini untuk waktu kita set seperti ini kalau misal 1 jam kita taruh 1 jam atau 1 jam 30 menit selanjutnya kita set waktu dan kita play itu nanti waktunya akan menghitung mundur selanjutnya untuk sudah bayar ini sudah bayar saya gunakan manakala ada user yang bermain itu berdasarkan jumlah uang misalnya dia ingin bermain 7 ribu jadi saya biasanya menggunakan ini setelah itu saya klik sudah bayar jadi disini otomatis billingnya akan mengkonversi jumlah uang ke waktu jadi kalau 7 ribu itu dapatnya 1 jam 24 menit jadi seperti itu selanjutnya untuk menu no timer no timer ini perhitungannya dia tidak hitung mundur tapi perhitungan maju ini biasanya user yang ingin bermain lama dan tidak ingin dibatasi oleh waktu itu biasanya menggunakan no timer jadi seperti itu jadi ini beberapa penggunaan timer yang saya gunakan di renta tapi jika teman-teman ini menggunakan belum bayar itu pun bisa seperti ini kita tinggal set waktu 1 jam dan kalau memang teman-teman mau gunakan ini boleh tinggal kita klik dan kita play itu sudah menghitung seperti biasa dan ada keterangan belum bayar jadi seperti itu untuk penggunaan timer untuk billing diatronik jadi disini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih dan disini masih ada beberapa menu lain jadi ini bisa aktif kalau teman-teman bisa aktifkan seperti paket money paket duo dan paket tp ini teman-teman bisa aktifkan di menu setting jadi tergantung situasi dari rental dari teman-teman sendiri oke sekarang akan saya tunjukkan satu fitur yang paling saya suka disini akan saya tunjukkan bila jika terjadi mati lampu seperti apa kinerja billingnya karena untuk billing diatronik sendiri manakala terjadi mati lampu itu billing otomatis akan mempals waktu jadi nanti pada saat lampu hidup itu nanti billingnya otomatis akan melanjut jadi ini memudahkan kita tidak perlu menghitung sisa waktu dari TV yang masih aktif jadi disini akan saya tunjukkan untuk CPU nya sendiri akan saya matikan akan saya cabut powernya jadi seperti mati lampu oke akan saya cabut dulu untuk powernya oke selanjutnya akan saya pasang kembali jadi ini benar-benar tadi saya power saya cabut jadi seperti hanya mati lampu jadi kita akan lihat seperti apa billingnya bekerja oke oke sekarang kita akan masuk lagi ke aplikasi billing jadi jadi sekarang kita masukkan sesuai akun yang kita masukkan tadi ya di sini teman-teman bisa lihat begitu billingnya kita buka kita jalankan otomatis TV yang tadinya masih aktif nomor 1 2 3 dan 4 itu secara otomatis akan mempulai kita lanjut waktunya jadi ini benar-benar sangat membantu kita atau memudahkan kita dalam pengoperasian rental yang kita gunakan jadi ini fitur yang paling saya suka dari billing diatronik jadi seperti yang saya bilang di awal tadi untuk billing diatronik sendiri itu teman-teman bisa gunakan pada komputer yang spesifikasi standar tapi di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman hindari jika menggunakan komputer yang benar-benar standar jadi pada saat billingnya itu kita gunakan itu sebisanya atau bisa saya bilang tidak boleh kita gunakan untuk men-transfer file seperti halnya kita menggunakan flash disk kita masukkan flash disk ke CPU selanjutnya kita cabut lagi itu nantinya akan terjadi error jadi itu hal pertama yang harus teman-teman hindari jika teman-teman menggunakan CPU atau komputer yang standar agar billingnya bisa maksimal dan benar-benar berfungsi dengan baik itu hindari penggunaan atau hindari men-transfer file menggunakan flash disk jadi jangan pernah mencolokkan flash disk ke CPU selanjutnya mencabut lagi dalam posisi billingnya sedang aktif dan yang kedua ini sebenarnya masih bisa tapi untuk saya sendiri tidak saya gunakan teman-teman masih bisa menggunakan untuk komputernya seperti mendengarkan musik atau mungkin YouTube itu bisa tapi untuk saya sendiri saya batasi agar benar-benar untuk billingnya itu bisa maksimal dan tidak ada pengaruh untuk penggunaannya jadi secara keseluruhan untuk billing elektronik seperti itu jadi disini sudah saya tunjukkan dari cara install cara setting dan cara penggunaan itu sangat-sangat mudah tidak ada yang susah untuk kita aplikasikan dan untuk menu lainnya disini seperti disini teman-teman bisa lihat jadi untuk menu cafe itu seperti ini teman-teman bisa eksplor sendiri menunya penggunanya seperti apa karena ini sangat gampang dan untuk menu lainnya teman-teman bisa mengatur sendiri agar nanti durasi disini tidak terlalu panjang karena sebenarnya untuk billing elektronik itu sudah secara keseluruhan yang penting itu sudah saya jelaskan jadi seperti itu dan satu lagi yang ingin saya tunjukkan hampir saya lupa jadi nantinya kalau waktunya sudah habis dan TV sudah mati itu ada beberapa menu yang akan muncul jadi seperti ini akan saya contohkan jadi saya matikan secara manual jadi disini akan muncul dua menu yang aktif yang pertama itu untuk menambah jam kembali dan yang kedua yang bergambar logo jam ini untuk menghabiskan pertandingan jadi biasanya kalau ada user yang waktunya sudah habis tapi pertandingannya menyisahkan satu atau dua menit itu kalau dia mau menghabiskan kita bisa gunakan menu ini jadi kalau kita klik itu TV akan hidup dan tertulis disini lanjut tapi untuk tarifnya sendiri itu sudah tidak jalan jadi seperti itu untuk menu lanjutkan game pada billing diatronik dan untuk saya sendiri penggunaan billing PS ini saya masih menggunakan pencatatan secara manual untuk beberapa bagian seperti jam mulai jumlah jam dan untuk menu cafe nya itu sendiri ini penting untuk kita catat secara manual karena biasanya jika terjadi mati lampu dan ada beberapa user yang tidak mau menunggu itu untuk mengetahui berapa jam dia main dan berapa sisa waktu yang dia punya kita perlu untuk melakukan pencatatan secara manual tapi ini akan saya bahas di video selanjutnya karena ada beberapa juga yang penting nanti akan saya bahas seperti laporan keuangan baik itu laporan harian laporan bulanan dan seperti apa cara membaca laporan keuangan dari billing nya yang nantinya akan kita konversi ke bentuk Excel jadi kita benar-benar sangat mudah untuk memahami laporan dari billing yang kita gunakan jadi oke teman-teman semua untuk kali ini hanya ini yang bisa saya bagikan tetap saya harapkan support dan dukungan dari teman-teman semua untuk channel ini dan jika ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami nanti bisa tanya di kolom komentar kalau ada waktu tetap akan saya balas jadi untuk kali ini hanya ini yang bisa saya share semoga ini bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh